kita tak kita blok aja seperti ini kita tambahkan formulanya lagi tekan F2 ya nanti disini kita tambahkan fungsi ya apa namanya fungsi logika dengan rumus if saja seperti ini nah jika gitu kan if itu adalah jika disininya itu lebih besar lebih besar atau sama dengan nol maka kita akan buat rankingnya Oke kalau sudah kayak gini tekan catra lalu enter nanti muncul seperti ini tinggal saya saja nah sekarang sudah ada ya Tuh 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 ya soalnya kemarin ini kita bahas rumus Rang ya tapi yang disini kita akan membuat ranking yang lebih yang apa yang tidak nilainya nol ataupun nilainya minus ya di sini saya sudah tandai bahwa nilai yang nol dan minus itu berwarna biru Oke disini ada tujuh kita coba minus misalnya tiga nah ini warnanya juga biru ya kalau misalkan kita akan membuat ranking yang yang tidak berwarna biru saja seperti ini kan ini nanti rankingnya berapa ini berapa-berapa pokoknya yang nanti yang warna putih itu kita akan membuat ranking ya oke jadi pertama kita membuat rank seperti biasa ya formulanya seperti ini kemudian ini adalah nomornya dan referensinya kita ambil data yang ini Oke seperti ini sampai sini lalu tekan F4 untuk mengunci nya lalu kita coba enter dan hasilnya adalah 4 ini ada ranking 4 dari data nilai yang ada di sini kalau sudah kayak gini tinggal tarik saja seperti ini Oke ini hasilnya nah kenapa di sini ada minus yang ikut ranking Nah untuk mengatasi hal ini kita tahu kita blok aja seperti ini kita tambahkan formulanya lagi tekan F2 ya nanti di sini kita tambahkan fungsi ya apa namanya fungsi logika dengan rumus if saja seperti ini nah jika gitu kan if itu adalah jika disininya itu lebih besar lebih besar lebih besar atau sama dengan nol maka kita akan buat rankingnya Oke kalau sudah kayak gini tekan catra lalu enter nanti muncul seperti ini tinggal ya saja Nah sekarang sudah ada ya yang minus dan yang nolnya masih apa namanya yang masih yang minus mah udah default yang nol itu masih ada rankingnya Oke kita tidak tekan lagi F2 nya disini lebih besar atau sama dengan nol berarti nolnya jangan ditambahkan sama dengan ya karena nol itu nanti masuk ke dalam ranking Oke tekan catra lalu enter lagi nah sekarang sudah tidak ada ya nol ini berarti tidak termasuk jadi tidak tidak ada ranking yang nol dan minus itu tidak termasuk ya kecuali di atas nol seperti 123 dan seterusnya jadi nilai minus dan nol ini sudah dihilangkan Nah sekarang enggak ada nol dan f2 lagi nah sini ah jika akan ini lebih besar nol maka rank kemudian disini value false nya berarti kita kosongin aja seperti ini Oke tekan catra lalu enter kembali dan ya ini hasilnya ya jadi yang minus yang warna biru itu tidak ada rankingnya ini minus tidak ranking ini nol dan minus 4 tidak ranking jadi yang di ranking adalah yang di atas nol saja Oke seperti itu ya Oke ini aja video singkatnya semoga aja di video yang bermanfaat kalau pertanyaan tulis aja kolom komentar jika bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya biar teman lain bisa merasakan manfaat dari video ini Terima kasih dan Assalamualaikum